Sis is part 5 ini adalah part 5. Halo guys, jadi hari ini aku bakalan bacain pengalaman horror dari salah satu followers aku. Jadi tunggu apa lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Oke, jadi itu cuplikannya, jadi mari kita ke ceritanya ya. Aku mau cerita horror, boleh kan? Nah, jadi aku habis main gitu, aku juga mau masuk rumah. Nah, tiba-tiba ada yang ngintip aku gitu dari balik bata-bata yang ditumpuk gitu. Aku ngeliat dia pake tudung hitam, semuanya hitam. Aku liat dia sekitar 3 detikan, lalu aku langsung lari ke kamar aku sendiri. Oke, jadi ceritanya lumayan singkat ya. Tapi menurut aku serem banget, jadi kayak yang hitam-hitam itu apaan gitu loh. Jadi yang hitam-hitam itu stalker atau makhluk halus gitu loh, serem banget sih. Makasih ya buat yang udah ngirim ceritanya, dan buat orang yang belum ceritanya belum aku ceritain, sabar ya guys. Bakalan aku ceritain kalo malem ya, kalo aku sempet ya. Oke guys, sekian makasih, and bye-bye. Makasih ya yang udah nonton sampe habis. And buat kalian yang punya cerita horror, boleh tolong dibagi ya ceritanya, nanti aku bakalan bacain, oke? Oke guys, bye-bye. Halo guys, hari ini aku bakalan bacain pengalaman horror dari salah satu followers aku. Ini ceritanya lumayan singkat, jadi mari kita bacain ya. Oh iya, sebelumnya ini ceritanya dari Milokimo. Oke, langsung aku bacain ya. Kakak, aku mau cerita, jadi aku pernah malam Jumat Keliwon aku sakit DB. Nah, saya waktu itu lagi dikompres sama ayah saya. Tapi pas saya liat di ruangan sebelah, ada bayangan hitam gitu. Ayah saya bilang genderwo. Dan sama ayah saya dicarikan orang pintar. Lalu ternyata ada tiga genderwo di belakang rumah. Oh my god, ini singkat tapi menurut aku serem ya. Oke guys, sekian makasih ya ceritanya buat Milokimo. Buat kalian yang punya cerita horror, pengalaman horror gitu, jangan lupa di share ya. Kalian komen aja di video ini, nanti aku bakalan, insya Allah bakal aku bales gitu. Aku bakal masukin ke video, oke? Oke, makasih yang udah nonton. Sekian makasih and bye-bye. Hari ini aku bakalan bacain cerita horror sambil main Slenderina. Jadi ini ceritanya jadi ZP Tuhana, jadi mari kita cerita. Hai kak, aku mau cerita. Jadi aku sama temen aku di sekolah lagi main. Nah, deket toilet perempuan itu ada kebun yang benar-benar angker. Aku duduk di meja belakang sendiri dan posisinya di belakangku itu kelihatan kebun yang benar-benar serem. Pas gurunya lagi di kantor dan aku liatin kaca kayak ada yang lambain tangan ke aku. Di situ aku masih berpikiran positif. Aku pikir siang-siang kok ada hantu. Tapi di situ jam 1 dan hari Jumat. Aku sif siang. Tiba-tiba temenku ada yang teriak-teriak. Aku kira apa? Ternyata dia lihat pohon pisang ada sesuatu rambut panjang. Aku lihat. Tapi temenku pada gak lihat perempuan rambut panjang itu. Yang lihat cuma aku dan temen aku yang teriak tadi. Hantu itu senyum lebar kayak lagi nge-ejek aku. Astagfirullah serem. Sumpah ini cerita benar-benar serem banget sih. Iya aku bacanya sendirian lagi. Ini sama kucing aku doang. Aduh serem banget. Oke sekian. Makasih ya ceritanya. Jadi buat yang mau diceritain cerita horornya komen ya guys. Bakal aku bacain kok. Oke sekian. Bye-bye. Halo semua. Jadi hari ini aku mau menceritakan cerita horor dari salah satu followers aku yang bernama Zapa. Oke langsung aja kita ke ceritanya. Oke. Jadi saat itu aku masih kecil ya kalau gak salah. Nah ada orang yang getuk-getuk pintu rumah aku jam 12. Nah disitu aku bingung banget. Loh ini kan udah malem. Kok ada yang getuk-getuk sih? Karena aku takut aku bangunin ibu aku. Dan aku bilang. Bu kok ada yang getuk-getuk ya? Kan ini udah malem. Ibu aku jawab biarin aja. Yaudah jadi aku biarin aja. Dan ibu aku lanjut tidur. Disitu aku masih belum tidur. Karena berisik ada suara ketukan itu. Aku coba beranain diri untuk liat dari pintu. Kamar aku ke pintu depan ruang tamu. Disitu aku nyadar. Loh gak ada orang. Tapi suara itu masih ada loh. Dan aku mulai panik. Aku gak tau mengapain. Jadi aku balik aja deh ke kasur aku. Terus biar lebih jelas. Aku tuh kayak liat dari jendela kamar aku. Ke pintu ruang tamu. Disitu makin jelas. Emang gak ada siapa-siapa. Tapi suaranya makin kencang. Aku panik dong disitu. Jendela kamar aku tuh kayak deket sama pintu itu loh. Yaudah karena aku takut. Aku gak liatin lagi tuh pintu. Setelah itu aku lanjut tidur. Aku tuh posisi tidurnya di samping sendiri. Deket pintu kamar aku itu. Jadi aku langsung nyempet ke bapak. Disitu aku langsung tidur. Pakai selimut. Dan tutupin diri aku pakai selimut. Aku takut. Dan posisi rumah itu. Belum di renov. Jadi kayak gimana gitu deh. Oke sekian terima kasih dari ceritaku ya Nel. Aku ada satu cerita lagi. Tapi kapan-kapan. Oke makasih untuk Zappa. Untuk ceritanya. Itu ceritanya lumayan creepy ya. Dan itu siapa ya kira-kira yang nyetuk pintunya. Oke guys. Itu dia cerita dari Zappa. Makasih banget untuk Zappa. Dan kalau kalian mau berbagi pengalaman horror kalian. Dan boleh langsung komen di bawah. Nanti aku ceritain pakai video. Oke terima kasih dari Zappa. Dan makasih juga dari yang nonton. Jangan lupa komen. So dadah.